Hai kembali lagi bersama generasi millennial HP di bawah 2 juta cocok buat kamu yang mau beli HP terbaik dengan spesifikasi bagus dan punya harga terjangkau di kantong hal ini bukan lagi mimpi karena sekarang sudah banyak brand smartphone yang menawarkan HP murah dengan spesifikasi bagus bahkan bisa buat nge-game lho penasaran apa saja rekomendasinya yuk simak video berikut ini 7 HP di bawah 2 juta terbaik 2021 1 Redmi 8 brand yang katanya selalu menghadirkan press to perform terbaik dari jajaran produknya apalagi kalau bukan Xiaomi untuk HP bagus di bawah 2 jutaan yang direkomendasikan ada Redmi 8 yang punya daya tarik utama pada sektor baterainya Redmi 8 dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5000mAh dengan port USB Type C dan Quick Charge 3.0 hingga 18W cocok buat kamu yang suka nonton film nih performanya sendiri didukung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 439 jadi kenal punya manajemen daya yang efisien yang membuat baterai lebih tahan lama kelebihan dari Redmi 8 adalah punya 4 kamera belakang yang kekinian kapasitas baterai yang besar kekurangan dari Redmi 8 adalah chipset kurang bertenaga dan tidak dilengkapi adapter QC 3.0 2 Vivo Y12 Lalu buat kamu yang pengen mengutamakan sektor kamera ada juga Vivo Y12 yang sudah dilengkapi dengan pengaturan triple camera dan dibantul murah loh kamera belakang HP Vivo di bawah 2 jutaan ini terdiri dari kamera utama 13MP kamera ultrawide 8MP dan kamera depth 2MP seperti Vivo Y series lainnya Vivo Y12 juga memiliki baterai yang besar yakni 5000mAh dengan dukungan chipset Mediatek Helio P22 berfabrikasi 12nm kelebihan dari Vivo Y12 adalah kamera yang memumpuni dan baterai jumbo pengurangan dari Vivo Y12 adalah chipset kalah saing dan belum didukung fitur fast charging 3. Realme C3 kalau kamu mencari HP harga 1 jutaan spek tinggi buat main game seperti PUBG Mobile atau COD Mobile Realme 3 boleh masuk dalam wishlist kamu nih pasalnya HP ini dibekali dengan chipset gaming Mediatek Helio G70 yang mengalami peningkatan pada sektor GPU-nya untuk bikin pengalaman nge-game makin seru layarnya juga memiliki dimensi 6.5 inci yang tergolong luas dan lega walaupun hanya mengandalkan resolusi HD Plus baterainya sendiri sudah berkapasitas 5000mAh membuat HP gaming murah yang satu ini bakal tahan lama kalau dia aja main game seharian kelebihan dari HP ini adalah baterai berkapasitas besar kekurangan dari HP ini adalah 1. RAM dan memori internal kecil 2. Belum mendukung fast charging 4. Infinix Hot 9 memang sih rata-rata harga HP di bawah 2 jutaan itu terbatas kalau bicara soal memori internal kurang lebih berkisar antara 32GB hingga 64GB saja namun buat kamu yang mau lebih ada Infinix Hot 9 terbaru yang menawarkan kapasitas memori internal super besar di kelasnya yakni hingga 128GB loh HP di bawah 2 jutaan RAM 4GB ini sudah didukung dengan chipset Mediatek Helio P35 yang punya performa cukup kencang untuk berbagai kebutuhan termasuk gaming layar 6.6 inci, pengaturan quad care, baterai besar hingga dukungan Android 10 tentu membuat Infinix Hot 9 jadi paket lengkap di harganya yang cuma 1.800.000 saja kelebihan dari HP ini adalah kamera yang canggih dan baterainya jumbo serta punya fitur AVR DTS kekurangan dari HP ini adalah resolusi layar masih HD+, resolusi layar masih HD+, belum USB Type-C, dan tidak ada informasi fitur chest charging 5. Oppo A12 jika kamu mengincar HP Oppo di bawah 2 jutaan pada tahun ini ada Oppo A12 yang didukung dengan dapur pacu Mediatek Helio P35 Oppo A12 yang pertama kali dirilis dengan harga 2,3 jutaan ini bisa dibilang mengalami banyak pengurangan harga sehingga worth it banget untuk kamu miliki saat ini performa HP ini didukung dengan RAM 4GB dan internal 63GB HP ini pun didukung dengan dual camera dengan lensa utama bersolusi 12MP kelebihan dari Oppo A12 adalah performanya oke dan baterai cukup awet kekurangan dari HP ini adalah resolusi layar masih HD+, dan belum ada fast charging 6. Realme 5i kalau membandingkan Realme 5i dan Realme 5 tentu bakal memilih Realme 5i yang punya desain bodi belakang dock sehingga gak licin saat digenggam secara spesifikasi, Realme 5i didukung SoC Qualcomm Snapdragon 665 yang kini cukup powerful dan banyak dipakai di HP harga 2 jutaan terbaik lainnya selain cocok untuk kamu main game HP bagus di bawah 2 jutaan ini juga memiliki pengaturan quad camera dengan lensa utama 12MP dan baterai berkapasitas 5000mAh kelebihan dari Realme 5i adalah performanya ngebut, kamera canggih, dan baterai besar kekurangan dari Realme 5i adalah kamera depan biasa saja dan tidak ada fitur fast charging 7. Samsung Galaxy M11 yang terakhir ada Samsung Galaxy M11 yang bisa dibilang lebih worth it ketimbang saudara kembarnya yakni Samsung Galaxy A11 untuk kamu miliki di tahun 2021 HP Samsung di bawah 2 jutaan ini punya desain keren dengan layar punch hole, Infinity-O, display yang mampu menampung sebuah kamera selfie di bagian depan kamu pun juga akan mendapatkan pengaturan triple camera dengan kamera utama 13MP kamera ultrawide 5MP dan kamera depth 2MP cocok buat penggemar fotografi nih sama seperti HP Galaxy M series lainnya Samsung Galaxy M11 ini juga dibekali dengan button 5000mAh dan didukung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450 dan mengkosong kelebihan dari HP ini adalah kameranya cukup canggih dan baterainya tahan lama kekurangan dari Samsung Galaxy M11 adalah chipset tergolong jadul dan layarnya masih TFT nah itulah dia rekomendasi HP di bawah 2 jutaan terbaik 2021 berdasarkan spesifikasi dan harganya yang bisa kamu miliki di tahun ini berbagai performa seperti di atas seharusnya kamu sudah bisa menggunakannya untuk kebutuhan harian, hiburan, dan bermain game kira-kira setelah mendengar video tadi HP mana nih yang bakal kamu beli? tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua social media kamu sub indo by broth3rmax